Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film keren berdurasi 2,5 jam yang berjudul A Cure for Wellness Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Oke deh guys, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai pembahasannya Di awal film, kita diperlihatkan seorang pekerja kantoran yang terlihat lagi lembur sendirian aja Tidak lama dari itu, tiba-tiba dadanya terasa sakit dan ia pun bergegas untuk mengambil segeras air Celakanya, dalam momen inilah pria itu langsung terkena serangan jantung yang hebat sampai-sampai ia tidak sadarkan diri Beberapa hari setelah kejadian tersebut, perusahaan itu kembali mendapatkan seorang pekerja baru yang bernama Lockhart Ia dipercaya mampu mengisi jabatan dari pekerja sebelumnya yang berada di posisi manajer penjualan Hanya saja, hari pertama Lockhart bekerja tidaklah semudah pemikirannya Melainkan ia harus menghadapi pertemuan bersama bos-bos besar Namun, bos perusahaannya Lockhart tidak lagi berada di Amerika Serikat Melainkan sedang berada di Swiss untuk mengikuti terapi kesehatan Alhasil, Lockhart pun dituntut untuk menjemput bosnya itu Dan ia langsung berangkat sendirian aja walaupun segala biaya perjalanan ditanggung oleh perusahaan Ditambah lagi, Lockhart juga menganggap tugas ini sebagai liburan karena ia baru pertama kali pergi ke Swiss Sesampainya di stasiun, Lockhart pun langsung dijemput oleh seorang supir dari pusat terapi yang bakal ia tuju Ia juga diberitahu oleh si supir bahwa tempat yang ia kunjungi sudah berdiri selama 200 tahun Ketika sudah berada di halaman rumah sakit, Lockhart langsung disambut dengan kumpulan pasien-pasien berpakaian putih Yang terlihat senang berada di sini Terlebih lagi, seluruh pasien itu merupakan orang-orang tua yang sangat sesuai dengan perkataan si supir Akan tetapi, kunjungan Lockhart di tempat ini tidaklah terpenuhi karena waktu berkunjung sudah berakhir saat jam 3 sore Namun untungnya, ia masih diberi kesempatan untuk berbicara kepada manajer rumah sakit secara pribadi dan memohon bertemu Tuan Roland Pada awalnya sih, Lockhart merasa tidak ada yang janggal sama sekali sampai pada akhirnya ia tidak mendapatkan sinyal sedikit pun Lalu, Lockhart menjelaskan kenapa ia sangat ingin untuk menjemput Tuan Roland Tapi, perbincangan pun malah semakin rumit dan Lockhart menyempatkan diri untuk melihat foto-foto jadul dari rumah sakit ini Benar saja, si manajer rumah sakit tidaklah mengizinkan hal tersebut dengan alasan Tuan Roland belum memberi informasi sedikit pun Alhasil, Lockhart pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini dan berencana balik lagi pada hari esok Saat berada dalam perjalanan pulang, Lockhart malah dibikin salah fokus dengan kehadiran seorang wanita yang berdiri di sudut bangunan Tapi sialnya, secara tiba-tiba mobil yang ditumpangi Lockhart harus menabrak seekor usah hutan sampai-sampai terpental keluar jalur Kemudian, Lockhart pun terbangun dari ketidaksadarannya yang dimana ia sudah kembali ke rumah sakit itu Kali ini, ia pun ditemani oleh seorang suster dan juga seorang dokter bernama Dr. Vollmer Yang bikin kaget, Lockhart diberitahu bahwa ia sudah dirawat selama 3 hari dan mengalami patah kaki di sebelah kanan Bahkan, Dr. Vollmer juga berkata kalau ia sudah memberi kabar ke kantornya Lockhart bahwa Lockhart sedang dirawat secara intens dan belum diizinkan pulang ke Amerika Mendengar hal itu, Lockhart pun merasa senang kalau ia diizinkan untuk tidak bekerja selama beberapa hari Apalagi di tempat ini, ia juga mendapatkan layanan khusus dan juga diberikan air putih setiap waktunya Sambil bengang-bengong di ruangan itu, Lockhart malah tidak sengaja melihat tukang taman yang sedang menutupi lubang di balik rumput Akan tetapi, momen itu pun harus terganggu dalam sekejap ketika ia melihat ada hewan yang sangat mini berada di dalam gelasnya Yang dimana, ia sama sekali tidak menggubris hal tersebut dan ia memutuskan untuk berkeliling sambil mencari kamar Tuan Roland Kalau dilihat-lihat sih, tempat ini lebih digunakan sebagai tempat terapi bagi orang-orang tua daripada rumah sakit secara utuh Yang dimana, segala fasilitas maupun pelayanan yang diberikan benar-benar lengkap dan juga bikin betah Setelah itu, Lockhart yang sudah berkeliling terlalu jauh langsung ditanya oleh seorang suster Ia pun tidak ingin berkata terlalu jujur, melainkan ia berbohong kalau namanya adalah Roland dan sedang tersesat untuk kembali ke kamarnya Akan tetapi, sekarang ini Tuan Roland dijadwalkan untuk mandi air panas dan Lockhart pun langsung diarahkan seolah-olah ia lupa harus kemana Setelah berhasil masuk, Lockhart langsung melihat berbagai kegiatan orang-orang tua yang sedang berendam dan juga mandi di ruangan itu Kemudian, ia pun harus berjalan lagi ke ujung ruangan yang makin lama makin membuat Lockhart kebingungan Bagaimana tidak, saat melintas di ruangan itu, Lockhart malah tidak menemukan jalan sama sekali serta membuatnya terjebak dalam sekejap Namun anehnya, ketika ia balik badan sekali lagi, jalan itu pun malah langsung muncul secara tiba-tiba Entah itu halusinasi atau apa, tapi yang jelas Lockhart pun berhasil bertemu dengan Tuan Roland Yang menjadi masalahnya, Tuan Roland tidak ingin pergi dari tempat ini dan ia sama sekali tidak tertarik untuk bekerja lagi Itu semua didasari karena Tuan Roland sudah lah tua serta ia tidak ingin stres akibat kebanyakan lembur Tapi hebatnya, dengan segala rayuan maupun godaan dari Lockhart Tuan Roland pun memutuskan untuk kembali lagi ke Amerika demi mengurus perusahaannya Sebelum benar-benar pergi, Lockhart pun dihampiri oleh ketiga pasien yang sempat menyambutnya pada hari pertama Dari sini, ia pun mulai mengetahui sebuah nama dari pasien wanita tua yang ternyata bernama Nyonya Watkins Bahkan, sebelum pulang pun Lockhart masih saja salah fokus ke wanita muda yang sedang berada di tepi kolam Di pertemuan inilah, Lockhart diberitahu bahwa nama perempuan itu adalah Hana Yang ternyata Hana merupakan seorang pasien di tempat ini dan sangat berbeda dari pasien kebanyakan Ya, pasti jelas berbeda karena kebanyakan pasien sudah lah lansia sedangkan Hana masih begitu muda Yang dimana, satu-satunya hal yang bisa ia ketahui sampai sekarang bahwa ia merupakan pasien dengan kasus unik dan belum sembuh total dari penyakitnya Dr. Vollmer juga berkata kalau Hana akan dijemput oleh orang tuanya apabila ia sudah benar-benar sembuh Setelah menunggu terlalu lama, Lockhart tidak sabar lagi dan ia bingung kenapa Tuan Roland masih juga belum keluar sampai sekarang Mengejutkannya, Dr. Vollmer memberitahu Lockhart kalau Tuan Roland baru saja jatuh dari tempat tidur Di momen ini, Lockhart pun tidak bisa lagi menahan emosinya sampai-sampai ia tidak sadar kalau hidungnya sudah mengeluarkan darah Saat diperiksa, Lockhart diberitahu oleh Dr. Vollmer kalau dirinya sudah mengalami stres berat dan juga terlalu kecapean Itulah mengapa Dr. Vollmer mulai menyarankan kalau Lockhart belum bisa pulang ke Amerika Tapi sebelumnya, Lockhart yang tidak percaya sepenuhnya mulai mengendap-endap untuk mengambil dokumen milik Tuan Roland Beruntungnya, Dr. Vollmer tidaklah sadar sama sekali dan Lockhart pun disuruh untuk tes urin terlebih dahulu Dari sinilah, Lockhart menyadari bahwa bukan cuma dirinya yang pernah melakukan tes tersebut Melainkan, pasien-pasien lain juga pernah melewatinya termasuk Nyonya Watkin sekalipun Pada malam harinya, Lockhart yang dipindahkan ke ruangan isolasi tidak bisa tidur sama sekali Yang dimana, terlihat si penjaga taman sedang memasuki bangunan setengah jadi malam-malam begini Sialnya, tukang taman itu sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris Dan Lockhart pun malah melihat lagi keberadaan Hana di taman itu Dari sinilah, ia kembali bertanya kepada Hana Seberapa jauh tempat tinggal penduduk dari rumah sakit ini Kabar baiknya, Hana bukan lagi sekedar menjawab Melainkan, ia malah memberikan tumpangan kepada Lockhart Ya, meskipun Lockhart dan Hana berhasil keluar Tetap saja kepergian mereka sudah melanggar aturan rumah sakit Setelah itu, mereka pun sudah tiba di suatu bar dan diperhatikan oleh warga setempat secara saksama Yang lebih uniknya lagi, si supir juga berada di bar tersebut dengan kondisi sehat tanpa luka sedikitpun Dari situlah, Lockhart pun langsung bertanya apakah terdapat dokter yang bisa membantunya di sekitar sini Untung saja, ia pun diberitahu bahwa ada seorang warga yang bisa bertindak sebagai dokter dan lokasinya berada di belakang bar Tapi tanpa disengaja, Hana juga terlihat sedang mengkonsumsi sebuah cairan yang ia anggap sebagai vitamin dan dibawa setiap harinya Ternyata, cairan yang dibawa oleh Hana setiap harinya memiliki rasa anyep seperti keringat manusia Hana sendiri tidak tahu fungsinya untuk apa Tapi yang jelas, ia disuruh oleh dokter Vollmer untuk mengkonsumsi cairan itu Lalu, tanpa berlama-lama, Lockhart pun meninggalkan Hana sebentar saja untuk mencari keberadaan dokter yang berada di belakang bar Dengan bermodalkan dokumen dari Tuan Roland yang Lockhart curi Ia pun bertanya kepada dokter itu apa yang tertulis sebenarnya Setelah dibaca beberapa menit, dokter itu memberitahu bahwa pasien yang ditulis sudah mengalami dehidrasi parah Dari sinilah, Lockhart tidak mengerti sama sekali bagaimana bisa Tuan Roland mengalami dehidrasi dengan kondisi yang diberi air putih setiap harinya Dokter itu juga terlihat sibuk dengan sekurusa hutan yang ia temukan dari selokan air Yang ternyata, rusa tersebut adalah rusa yang sama ketika Lockhart mengalami kecelakaan parah Yang bikin menarik, dokter itu pun langsung menunjukkan bahwa rusa tersebut sudah mengkonsumsi berbagai belut di tubuhnya Kemudian, Lockhart pun kembali lagi ke dalam bar untuk menelpon seseorang di kantornya Itu semua dilakukan oleh Lockhart secara terpaksa karena seluruh barang-barangnya sudah disita oleh rumah sakit Yang bikin bingung, pihak kantor sama sekali tidak tahu kalau Lockhart sedang dirawat di rumah sakit itu Terlebih lagi, tiba-tiba dokter Velmore bersama anak buahnya sudah mengetahui keberadaan Hana dan juga Lockhart Lalu, Lockhart lagi-lagi kembali melihat penjaga taman yang baru saja keluar dari bangunan setengah jadi Namun tanpa diduga, Lockhart merasa ada yang mengganjal di dalam mulutnya sampai-sampai ia merasa tidak nyaman Ternyata, oh ternyata, salah satu giginya sudah mengalami kerapuhan dalam sekejap serta sangatlah mudah untuk dicopot Di saat itulah, ia pun langsung membawa giginya kepada suster yang ada di lobi dan secara diam-diam Lockhart mencari tahu keberadaan Tuan Roland Yang bikin bertanya-tanya, Lockhart merasa bahwa rumah sakit ini bukan sekedar tempat terapi Dikarenakan ia melihat banyak sekali ruangan-ruangan rahasia yang tidak diketahui apa saja kegunaannya Sampai suatu ketika, Lockhart memasuki sebuah ruangan yang ternyata terdapat Nyonya Watkins di dalamnya Namun kali ini, fisik Nyonya Watkins sudah berbeda karena tubuhnya terlihat begitu kurus dan juga kering Sialnya, Lockhart malah merasa takut dan ia pun membuat situasi menjadi kacau Jadinya, ia harus masuk ke salah satu ruangan di lantai tersebut untuk bersembunyi sebisa mungkin Dengan mengandalkan korek api dan juga roko yang ia ambil di lantai sebelumnya Lockhart menyadari kalau ia sedang berada di ruangan yang cukup aneh Terlebih lagi, Lockhart juga melihat keberadaan Tuan Roland yang tidak bernafas sama sekali di tempat itu Di titik inilah, ia sangat yakin untuk menyimpulkan kalau rumah sakit ini memiliki kegiatan eksperimen menggunakan tubuh pasien-pasiennya Tapi naasnya, baru saja Lockhart ingin kabur Keberadaannya malah diketahui oleh salah satu perawat Dalam kondisi seperti inilah, Lockhart udah gak bisa lagi kemana-mana dan ia pun terjebak pada situasi sulit Apalagi Lockhart menyadari betul bahwa ia bukanlah pasien pertama yang mengalami kondisi ini Ya, bisa kalian lihat sendiri, giginya Lockhart yang masih bagus malah dibor secara paksa sampai berdarah Beberapa menit setelahnya, si supir terlihat baru saja mengantar calon pasien untuk terapi di rumah sakit itu Mengejutkannya, di dalam mobil itu ternyata sudah terdapat Lockhart yang berhasil melawan dan berencana melarikan diri Sesampainya di kantor polisi, Lockhart pun langsung bercerita apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah sakit Ia pun juga mengaku akan dipasangkan beberapa gigi baru agar setiap calon pasien yang datang tidak merasa curiga Ya, dalam kondisi inilah, Lockhart pun merasa sudah aman karena dirinya berhasil keluar dari rumah sakit yang bejat Tapi yang bikin heran, polisi itu juga terlihat menyimpan vitamin yang sama seperti milik Hana Dan benar saja, Dr. Velmore bersama manajer rumah sakit sudah mengetahui keberadaan Lockhart secara ajaib Dengan kata lain, si polisi juga berada di pihak rumah sakit yang dimana ia bekerja sama dengan Dr. Velmore Itulah mengapa keberadaan Hana dan juga Lockhart saat berada di bar pada siang hari juga diketahui oleh Dr. Velmore secara tiba-tiba Hebatnya lagi, di tempat ini juga hadir Tuan Roland yang awalnya dikira Lockhart sudah meninggal di dalam kaca Namun faktanya, ia masihlah hidup sampai sekarang malahan ia juga memaksa Lockhart untuk kembali ke rumah sakit Semenjak kejadian itu, Lockhart pun dipaksa mengikuti setiap kegiatan demi kegiatan yang berlangsung di rumah sakit tersebut Ujung-ujungnya, ia juga menjadi bagian dari setiap pasien yang membuatnya penasaran sedari awal kedatangannya Terlebih lagi, dari kejadian itu, Lockhart mulai sadar kalau ruangan kaca yang berisi tubuh manusia merupakan bagian dari proses pengawetan Maka dari itulah, dengan banyaknya rahasia di rumah sakit ini, Lockhart pun tidak percaya kalau luka pada kaki kanannya merupakan luka sungguhan Yang lagi-lagi, ia selama ini sudahlah dibohongi karena kaki kanannya tidak mengalami patah tulang sedikitpun Di malam itulah, Lockhart secara diam-diam menerobos masuk ke bangunan setengah jadi yang membuatnya penasaran selama beberapa hari Bahkan, masih ada satu buah laboratorium yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali pihak rumah sakit Anehnya lagi, Lockhart juga menemukan banyak sekali kulit-kulit wajah manusia yang tersimpan secara rapi Tidak sampai di situ, di ujung ruangan malah terdapat lukisan dari Hana yang benar-benar terpampang secara jelas Melihat banyak kejanggalan di dalam sini, Lockhart pun terus-terusan merasa penasaran dan masih saja berkeliling di tempat itu Saking luasnya, tepat di bawah dari laboratorium itu masih terdapat sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kolam air Apalagi, Lockhart juga melihat sebuah kantong jenazah yang ternyata sudah berisi jasad dari Nyonya Watkins Di saat yang bersamaan, Lockhart mulai sadar apa yang sebenarnya dilakukan oleh penjaga taman di dalam tempat ini Tidak lain tidak bukan, setiap jenazah yang sudah mengering langsung diceburkan ke dalam kolam untuk diberi makan kepada belut-belut Akan tetapi, keberadaan Lockhart sudahlah disadari oleh penjaga taman itu dan mereka pun bertikai satu sama lain Beruntungnya, perkelahian dengan mudah dimenangi oleh Lockhart sampai-sampai si penjaga taman langsung tewas di tempat Tapi siapa sangka, ia malah bertemu dengan Hana yang sudah basah kuyup dan pakaiannya dipenuhi oleh darah Pada keadaan inilah, Hana diberitahu oleh Dr. Velmore kalau ia sudah menstruasi untuk pertama kalinya Lalu, Lockhart pun datang ke ruang makan tersebut dan memberitahu seluruh pasien kalau rumah sakit ini bukanlah tempat yang aman Melainkan, selama ini mereka sengaja dibuat sakit dengan meminum air putih yang beracun dan berisi anak belut Itulah mengapa, Lockhart berani menjamin bahwa setiap pasien mengalami gejala penyakit yang sama persis setiap orangnya Dimulai dari hidung yang berdarah, wajah pucat, gigi yang rapuh dan berakhir tewas dengan badan kurus kering seperti mumi Tapi yang bikin heran, pasien-pasien itu sama sekali tidak peduli dengan Lockhart dan mereka semua malah berniat untuk menyerangnya Ya, bisa dibilang, tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan mereka karena semua pasien sudah terkena efek berlebih dari air yang beracun Dari perbuatannya itulah, segala rahasia pun semakin terbongkar dan Lockhart langsung dibawa ke ruangan transfusi Persis di sebelahnya, ia juga melihat Tuan Roland yang ternyata tidak lagi sadar siapa dirinya serta juga mengapa dia di sini Sayangnya, giliran Lockhart pun sudah lah tiba yang dimana ia melihat banyak sekali belut di dalam sebuah tabung Nah, asnya Lockhart pun sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain dan ia cuma bisa pasrah karena tenggorokannya sudah dimasuki selang yang begitu panjang Ternyata selang itu digunakan untuk mengalirkan berbagai belut yang siap meluncur ke dalam tubuh Lockhart secara bersamaan Uniknya, tepat di bawah tabung yang digunakan oleh Lockhart, terdapat sebuah botol biru yang menampung cairan berwarna coklat Kalau dilihat-lihat sih, cairan ini sangatlah mirip dengan apa yang diminum oleh Hana sebagai vitamin Dan benar saja, dokter Velmore kembali memberi Hana vitamin itu yang dimana si dokter juga mengkonsumsi cairan yang sama Bahkan, ia juga menyuruh Hana untuk menggunakan sebuah gaun yang Hana sendiri tidak tahu tujuannya untuk apa Ternyata, oh ternyata, dokter Velmore berencana menikahi Hana saat itu juga dengan prosesi yang dilakukan oleh para perawat Celakanya lagi, Hana juga diajak berkembang biak oleh si dokter yang benar-benar merencanakan ini secara matang Di saat itulah, Lockhart yang mulai menyadari sesuatu di balik ini semua langsung menghampiri ruangan dari manajer rumah sakit Ia pun bergegas mengambil sebuah bingkai foto yang sempat ia lihat dan langsung tertuju kepada sosok pria dengan lilitan kain di wajahnya Setelah bingkai itu dipecahkan, barulah terlihat sebuah rahasia yang dimana pria itu sedang menggandeng seorang anak perempuan Ia mengetahui hal itu pun, Lockhart langsung menghampiri bangunan setengah jadi dan memergoki dokter Velmore bersama Hana Dengan segala kejanggalan yang Lockhart temukan, ia berani mengambil kesimpulan kalau Hana merupakan anak dari dokter Velmore Hebatnya, dugaan Lockhart pun sangatlah tepat dan dokter Velmore langsung menunjukkan siapa sosok di balik dirinya Hanya saja, kedatangan Lockhart tidaklah sia-sia karena ia sudah menumpahkan beberapa bensin tepat di atas kaki si dokter Sialnya, waktu yang dimiliki oleh Lockhart pun tidaklah cukup dan ia kembali dihampiri oleh dokter Velmore Dengan terjadinya pertikaian itu, dokter Velmore tidak lagi sadar bahwa percikan-percikan api yang begitu besar sudahlah berhembus ke lantai atas Hal itu pun menyebabkan seluruh perawat menjadi panik dan pesta langsung kacau dalam seketika Di saat yang bersamaan, Lockhart masih saja harus bertikai dengan dokter Velmore yang selama ini menutupi identitasnya dengan menggunakan kulit wajah dari pasien Beruntungnya, Hana yang sudah sadar akan semuanya pun langsung membunuh ayahnya sendiri sampai-sampai tercebur ke kolam itu Ya, pada akhirnya, segala perjuangan Lockhart pun tidaklah sia-sia dan ia langsung diajak oleh Hana untuk pergi dari sini Yang bikin bangga, kali ini bukan lagi Hana yang membonceng Lockhart, melainkan sudahlah sebaliknya Nah, asnya baru sebentar saja mereka pergi, mereka malah harus menabrak lagi sebuah mobil yang berisikan bos-bos besar dan berencana menjemput Roland Di titik inilah, Lockhart pun tidak lagi peduli dengan mereka dan ia pun langsung kabur bersama Hana Bisa dibayangkan, jika Lockhart tidak berani untuk bertindak, mungkin saja bos-bos itu sudah terjebak di rumah sakit dan menjadi korban berikutnya Biar kalian makin jelas, intinya sih film ini menceritakan bagaimana kegiatan rumah sakit misterius yang melakukan eksperimen menggunakan tubuh-tubuh pasien Bisa dibilang, seluruh pasien itu dibikin betah dan juga puas dengan berbagai layanan maupun fasilitas dari rumah sakit Oleh karena itulah, tidak heran rumah sakit ini menjadi tempat berobat yang sangat laris sambil menonjokkan efek air putih buatan mereka yang katanya mujarab Tapi ternyata, air itu justru memberikan efek halusinasi dan juga menyebabkan tumbuhnya penyakit secara perlahan Maka dari itu, Lockhart langsung mengalami halusinasi saat ia berada di dalam pemandian air panas Hal tersebut pun juga merusak otak dari para pasien sampai-sampai mereka tidak lagi menyadari mana yang benar dan juga mana yang salah Sedangkan, hal itu tidaklah berlaku kepada dokter Velmore, Hana maupun seluruh perawat di rumah sakit walaupun mereka mengkonsumsi air yang sama Itu semua disebabkan karena cairan vitamin yang mereka telan selama ini meskipun rasanya seperti keringat manusia Pada konsepnya, dokter Volmer dan juga seluruh perawat di rumah sakit sangatlah percaya kalau tubuh manusia dipenuhi oleh sisa-sisa makanan yang menjadi sumber penyakit Sebagai penangkalnya, secara turun-temurun, mereka yakin betul bahwa makhluk yang berasal dari air dengan rentan umur yang panjang sangatlah mampu untuk membuang racun Dari kesimpulan itulah, mereka sengaja membuat air putih yang beracun dan disisipkan anak-anak belut di dalamnya Dengan tujuan, mereka ingin melihat seberapa kuat kehadiran si belut untuk membersihkan setiap racun di dalam tubuh manusia Sampai pada akhirnya, mereka bisa menyimpulkan kalau satu ekor anak belut tidaklah cukup Karena setiap pasien masih mengalami gejala yang sama, yaitu hidung berdarah dan juga gigi yang rapuh Akan tetapi, dokter Volmer menciptakan lagi mesin transfusi yang bertujuan untuk menyalurkan banyak belut ke tubuh manusia Cara kerjanya, belut-belut itu akan menyerap racun dari tubuh pasien sampai membuat mereka merasa kesakitan dan juga berkeringat Alhasil, keringat yang dikeluarkan dari pasien itulah yang akan digunakan sebagai vitamin serta mampu mengatasi segala penyakit Yang bikin menarik, vitamin itu juga membuat setiap orang yang meminumnya menjadi awet muda dan mengalami penuaan secara lambat Ya benar saja, hal itu terbukti dengan kondisi dokter Volmer, Hana dan juga pekerja di rumah sakit yang tetaplah hidup walaupun berumur 200 tahun lebih Hal itu jelas berbeda dengan para pasien yang semakin kering setiap hari Serta cuma mengandalkan proses pengawetan sampai-sampai mereka tewas dehidrasi Beruntungnya, Lockhart masih sempat mencicipi vitamin itu saat ia berada di bar bersama Hana Makanya, kondisi Lockhart masih jauh lebih baik dari pasien lain walaupun ia sendiri sempat mengalami gejala yang cukup parah Di sisi itulah, dokter Volmer sangat berharap keturunannya akan menjadi sangat kuat meskipun dengan genetik satu darah yang benar-benar dosa Untungnya, momen ini pun bertepatan dengan kehadiran seorang Lockhart yang mampu menggagalkan rencana itu Ya, pada akhirnya, satu-satunya pihak yang dirugikan dalam kasus ini adalah setiap pasien yang datang ke rumah sakit tersebut Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film A Cure for Wellness Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue Nandi cabut dulu Dadah 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 Terima kasih.